olah gengs good morning selamat pagi tanggal 31 Desember langit cerah dan kita akan mengakhiri 31 Desember ini di pagi hari ini dengan alat yang hampir dua tahun kali atau bahkan tiga tahun enggak saya pakai asian juga nih alat timer cold drip jadi kali ini saya akan bikin cold drip menggunakan kopinya amazing si pink bourbon last flores durasi yang saya pakai kita akan bikin seperti apa rasanya kalau si pink bourbon ini dibikin cold drip ya kelap ya hai 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 nah kecangin Oke saya hampir lupa nih si apa si durasi yang semestinya konversi sih tapi timbangan tepatnya timbang semestinya itu berapa sih saya pakai gramasi btw si ini saya ketinggalan ya apa namanya eh sendok sendok kafalat robot di Jogja aduh saya yang betul mana mahal lagi beli saya yang bikin 30 gram 30 gram pas saja hai 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 ketinggian dulu ya wilayahnya saya lupa berapa ya kita coba aja empat lima hai 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 ntar ya ntar ya ntar ya saya setting ke awal dulu one dua tiga empat lima saya coba setting lima poin apa lima poin lima kali ya sama kayak saya bikin buat c6t coba aman kan ya kan ya selamat menikmati Nah tapi akan saya filter dulu supaya saya mendapatkan grain size yang kurang lebih homogen cukup ya tadi saya kasih 34 jadinya jadi kita akan lihat aja apakah dia berlebih atau berkurang Yes 31 geng gilin size-nya kurang lebih segini kalau saya bisa kalian lebih kasar dari ini sih tepatnya temen-temen lalu saya akan kasih paper di atasnya sekalian saya bersihin dari debu-debu intan kira-kira segimana flow airnya jadi ini bisa si sorry si timer ini si call drip ini kalian bisa adjust si flow airnya ini sebenarnya bisa kalian pakai juga buat ngebru kopi biasa sih jadi kalian pakai air panas di brew lalu di kayak gini sangat bisa banget temen-temen bebas tapi saya jarang memvideokan ini ya saya sering melakukan di setahun lalu lah bosen juga ya lama soalnya tapi dia bisa create kopi yang super amazing jadi ini moreless kayak pulsar lah jadi kalian bisa ngalir gini nih nah ini udah maksimalnya habis jadi lupa deh settingan airnya saya balikin dulu ya settingan air saya akan segini dikurangkan tarik ke derasan ya segini oke ya jadi ini atas terusnya sebentar ya saya tunggu oke oh ya mesti saya timbang sorry ya karena ini saya maunya cold drip dan memang ada sans dingin ya walaupun orang bilang cold drip itu aku nggak perlu pakai es sah sah aja bebas kalau misalnya saya tadi kasih 30 30 gram kurang lebih eh es batunya 114 seadanya biar nggak terlalu banyak lalu saya kasih air sekitar 1 poin intinya dia menjadi 300 saja temen-temen total menjadi 300 saya akan bikin 300 nah settingan saya tapi ini yang mesti kita lakukan internet tes oke kita diamkan sesuai dengan sekelarnya dia aja saya dia em saya kasih tetesannya kurang lebih segini temen-temen kalian bisa kurangin atau di awal kalian kasih tetesan lebih banyak supaya dia terbasahi dulu secara sempurna tadi saya kasih basahan dulu secara sempurna jadi tetesin dulu banyak sampai semuanya terbasahi karena harusnya harusnya memang semuanya terbasahi dulu sih nanti takutnya kalau kelamaan ada bagian ada bagian yang kering gitu ya gak terburu secara sempurna itu temen-temen kita tunggu sampai dia kelar dia hitungannya per 2 second ya ya 2 second jadi ini sebenarnya hitungannya per second ya temen-temen oke kita tunggu pink bourbon di cold drip akan seperti apa kalau di cold brew kayaknya binnya gak cukup ya ciao eh oh ciao abone ol abone ol Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton